Pemirsa hingga saat ini jumlah tenaga kesehatan yang divaksinasi COVID-19 dosis kedua dijabar ini masih rendah. Menurut Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dengan adanya perluasan screening tenaga kesehatan atau NAKES yang belum divaksinasi akibat faktor comorbid masih diberikan waktu setelah Maret 2021. Beginilah suasana gebiar vaksinasi COVID-19 dosis kedua yang digelar di Sabuga, Bandung, Rabu pagi 17 Februari 2021. Tak seperti pada gebiar tahap satu, tidak terjadi antrian tenaga kesehatan yang ingin mengikuti vaksinasi kali ini. Direktur Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Nina pun menyatakan vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat untuk dosis satu sudah mencapai kisaran 70 persen, namun untuk dosis dua masih rendah. Hal tersebut akibat faktor comorbid seperti tensi yang tinggi dan sedang menyusui. Tapi dengan adanya perluasan screening, NAKES yang tensinya tinggi dan menyusui bisa divaksinasi setelah Maret. Sudah berapa persen NAKES yang dikondisi? Kalau saya berbicara mengenai Jawa Barat, mungkin sekarang hampir mencapai 70 persen untuk dosis satu, tapi untuk dosis dua ini masih rendah, sehingga makanya ada gebiar ini untuk dosis dua untuk merangsang kabupaten-kota yang lain untuk lebih meningkatkan juga untuk dosis duanya. Kalau untuk Kota Bandung, sudah 100 persen dosis satu, dosis duanya masih ditingkatkan, kan masih ada waktu sampai akhir Februari. Rabu ini ada 850 NAKES yang menjadi sasaran gebiar vaksinasi, sedangkan pada Kamis ada 1.400 orang. Menurut Nina, di Kota Bandung, vaksinasi COVID-19 dosis satu sudah mencapai 100 persen, sedangkan dosis dua masih terus ditingkatkan hingga akhir Februari. Diharapkan gebiar vaksinasi ini mendorong kabupaten dan kota lainnya agar segera menggelar vaksinasi dosis kedua bagi para NAKES.